Pengurus Persatuan Atletik seluruh Indonesia, Pasi Sleman Muglar, ajang hot sprint contest yang dikhususkan para pelajar dari tingkat kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Lomba lari jarak pendek yang diselenggarakan di mal atau pusat perbelanjaan ini menjadi event pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia yang diharapkan lebih mengenalkan olahraga atletik kepada para pelajar. Untuk pertama kalinya, sebuah event lomba lari lintasan diselenggarakan di mal atau pusat perbelanjaan. Kegiatan hot sprint contest seri pertama yang digagas pengurus Persatuan Atletik seluruh Indonesia, Pasi Sleman ini diselenggarakan di pusat perbelanjaan Sleman City Hall. Diikuti tidak kurang 400 anak yang dibagi dalam kategori taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama baik putra, putri. Dengan melombakan kategori 30 meter untuk siswa TK, kategori jarak 40 meter bagi siswa sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk SD kelas 4, 5, dan 6. Dan SMP kelas 1, 2, dan 3 dilombakan untuk jarak 60 meter. Event yang dibuka Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa ini sebelumnya hanya untuk memantau perkembangan Pasi Kabupaten Sleman. Namun karena animo yang tinggi dari masyarakat, kegiatan ini dibuka untuk masyarakat umum. Kejuaraan lari jarak pendek atau sprint ini cukup unik. Pengkap Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau Pasi Sleman sengaja memilih pusat perbelanjaan sebagai tempat digelarnya pertandingan agar lebih nyaman bagi peserta dan pendampingnya. Selain dengan pertimbangan karena saat ini sedang musim hujan, dihelatnya perlombaan di pusat perbelanjaan ini menjadi gebrakan baru dengan tujuan untuk menjaring dan menarik perhatian pelajar pada olahraga atletik. Hotsprint Contest ini salah satu lomba lali sprint yang sangat merarik dan sangat unik karena dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan pertokoan mall yang ada di Kabupaten Sleman. Dan ini tentunya baru bertahkamah kali diadakan di Sleman ini saja. Sehingga ini bisa menarik semua peserta pelari terutama anak-anak ini yang kelompok umur ini untuk terus bisa mengembangkan bakatnya untuk bisa berlali dan selain hikus heavy fun karena berada di sebuah pusat-pusat perbelanjaan. Kontur lintasan yang berbeda menjadi tantangan bagi atlet sehingga kebanyakan peserta tanpa memakai sepatu. Meski demikian banyak yang antusias mengikuti termasuk dari luar Sleman. Tentu saja lomba ini dilaksanakan di mall dan itu baru pertama kali ada di Indonesia. Atlet boleh tanpa sepatu alias pakai cekeran itu boleh. Kemudian lantainya tentu saja lantai keramik. Nah nuansa di mall ini yang berbeda dengan lapangan yang terbuka. Anak-anak bisa senang karena ada posisi di mall setelah selesai anak-anak bisa bermain-main di mall. Dan ini harapannya meningkatkan partisipasi atlet usia dini untuk ikut dan mengemari lomba lari atletik. Meski berbeda dari lomba lari biasanya, hot sprint kontes yang merupakan inovasi pertama dilakukan bukan di lintasan atletik, melainkan pada lantai keras di pusat perbelanjaan ini mendapat sambutan antusias dari peserta dan juga orang tua. Biasanya kalau di mall licin, kalau di lapangan seru. Boleh nyeker sama, boleh pakai sepatu. Kalau di lapangan seru. Karena pakai sepatu sepes, luas. Seru, seru sekali Pak. Soalnya ini baru pertama kali lombanya di mall, biasanya kan di stadion. Nah ini baru pertama kali dan mungkin menginspirasi bagi yang lain yang mau masuk di... Kerjasama yang sinergis dari pasi Sleman, pemerintah daerah, dan juga pihak swasta, pengelola mall ini menjadi angin segar bagi perkembangan olahraga khususnya atletik, di mana diharapkan kejuaraan ini menghasilkan pelari muda potensial, mampu berkiprah di kancah nasional, bahkan internasional. Seperti halnya, Mutiara Oktarani Alpasha, seorang atlet pelajar daerah istimewa Yogyakarta asal Sleman, yang mampu mengharumkan nama daerah dan bangsa di tingkat nasional, bahkan internasional.